Tuntutan kami adalah penutupan PLTU Pangkalan Susu. Menutup PLTU yang ternyata sangat merugikan masyarakat dan sangat mencepari lingkungan di daerah Pangkalan Susu. Alasan saya tidak menyukai batu bara adalah dampak dari hulu ke hilirnya itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Dari mulai pertambangannya, dari mulai transportasinya sampai pada penggunaannya. Transportasinya mencemari, pertambangannya juga memakan korban, mengambil hak rakyat, tanah rakyat dipergunakan seenak-enaknya. Lalu pemakaiannya mencemari udara maupun lautannya. Itu yang membuat saya tidak menyukai. Kalau bisa saya katakan bahwa batu bara itu justru memisinkan masyarakat di sekitarnya. Makanya sangat-sangat tidak baik menggunakan batu bara. Dari sisi kesehatan maupun sisi perekonomian. Nah, ini terlihat bergui di laut ini kita coba mengambil sampel. Pemerintah di satu sisi mengeluarkan aturan dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ada dinas yang diharuskan untuk melakukan pengawasan dari aturan yang dia tetapkan. Itu tidak berfungsi. Kenapa saya katakan tidak berfungsi? Setiap ada aduan, dia datang, tapi negonya di dalam lingkungan perusahaan. Harusnya ketika pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah datang, kepala dinas atau dan lain sebagainya datang, melibatkan masyarakat. Karena masyarakat yang terdampak. Karena masyarakat yang tahu di sekitar mumpul. Masyarakat yang mengalami hari-harinya di situ. Masyarakat yang menghirup udaranya. Masyarakat yang menikmati airnya. Masyarakat yang menikmati akibat dari limbah batu bara. Saat ini saya lagi concern pada isu-isu konservasi mangrove. Kenapa saya concern ke situ? Karena melihat kondisi mangrove di khususnya pantai timur Sumatera Utara ini sudah sangat kritis. Beralih fungsi dari mulai pertambakan maupun kebun sawit. Nah, apa manfaatnya mangrove bagi kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir? Manfaat mangrove bagi kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir itu sangat-sangat besar. Karena apa? Hilangnya mangrove akan mempengaruhi pada pendapatan masyarakat pesisir dan nelayan. Itu yang menyebabkan saya concern di situ. Masa kecil saya sangat menyenangkan. Saya bisa menikmati mandi-mandi di sungai airnya yang jernih tanpa pencemaran. Begitu saya beranjak dewasa, sungai-sungai itu sudah tidak saya jumpai lagi. Sehingga, apa namanya, menjadi kekecewaan tersendiri. Kami mendorong para perempuan untuk melakukan peningkatan perekonomian dengan mencari perekonomian alternatif. Seperti yang kita lihat belakang ini, ibu-ibu ini sedang membuat kue dan yang lain-lainnya. Ada yang membuat, apa namanya, jadi pedagang online dan lain sebagainya.